Ya, Apakah Indonesia Malam hadir dengan segmen khusus untuk Anda? Kita akan membahas mengenai gerilya rumah produksi film porno di Jakarta. Saya tidak sendiri, sudah ada Pak Thomas Sonaryo, Feminolog, sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih Pak Thomas. Kita malam ini akan membahas mengenai gerilya rumah produksi film porno. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan lihat lebih dulu ya Pak Thomas dan juga Pemirsa, bagaimana sebenarnya kronologi kasus ini berhasil kemudian diungkap oleh pihak kepolisian. Ya, inilah Pemirsa kami hadirkan untuk Anda. Pengungkapan dari kasus rumah produksi film porno ini ada di bulan Juli 2023, di mana di tipe siber ini mendapatkan website bernama Kelas Bintang yang berisikan adegan-adegan dewasa di dalamnya Pemirsa. Kemudian pihak kepolisian meneruskan adanya temuan ini dikoordinasikan dengan tim terkait untuk ditindak lanjuti. Dilakukan penyelidikan akan aktivitas yang berlangsung di rumah produksi film porno, di mana Polda Metro Jaya ini kemudian menerjunkan timnya menuju ke dua lokasi yang menjadi rumah produksi film porno yang berada di wilayah Jagakarsa dan juga Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Pemirsa. Nah inilah kira-kira gambaran pada saat pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya mendatangi rumah produksi film porno tersebut. Dan lokasi pengambilan video atau lokasi produksi dari film dewasa ini berada di dua studio Pemirsa. Studio pertama ada di kawasan Srengseng, Sawa Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kemudian studio dua ini juga tidak jauh ya, ada studio KBS yang juga digunakan oleh mereka-mereka, para pelaku dan tersangka ini dalam produksi film dewasa ini. Dan sementara Pemirsa di Jalan Raya Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ini juga terdapat studio ya. Jadi cukup banyak ternyata Pak Thomas dan juga Pemirsa, studio yang digunakan sebagai lokasi rumah produksi film porno tersebut. Ini kemudian terus dilakukan pengembangan, dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Nah Pak Thomas kalau tadi kita melihat lokasi-lokasinya, tidak hanya satu ternyata Pak Thomas, ada dua studio bahkan yang digunakan. Dan lokasinya ini tuh berada di tengah-tengah pemukiman yang cukup padat loh Pak Thomas. Ya, ya. Apakah memang ini tidak terendus sama sekali oleh masyarakat? Karena sepadat itu Pak pemukimannya. Ya, sebelum sampai ke situ ya Mbak ya. Kebutuhan manusia yang dasar itu seks. Kalau tidak ada seks kita tidak ketemu di sini lah ya. Kebutuhan mendasar. Mendasar. Nah, kemudian kan manusia punya peradaban ya di dalam normatifnya itu ya. Kita melakukan hubungan seksual di luar pernikahan itu kan dilarang ya. Nah, jadi dulu kalau nenek-nenek kita kan 15 tahun dan kakek kita sudah menikah ya. Sekarang kan usia untuk menikah kan diundur. Di situ dulu sudah ada pergeseran? Sudah ada pergeseran. Anak-anak muda kan juga senang melihat hobi ini. Nah, sekarang itu sudah menjadi bisnis ya yang melalui cyber ya. Dan makanya berkembang. Jadi itu semacam kalau katakanlah itu pelanggaran hukum ya atau kejahatan. Itu semacam kejahatan tapi yang dibutuhkan juga. Masyarakat kita senang menonton itu. Jadi semacam ada hukum ekonomi juga gitu ya. Karena ada kebutuhan, ada permintaan, kemudian disuplai. Iya, jadi disuplai. Dan ini terus berkembang ya karena itu ada motivasi keuntungan. Dan juga dari segi pelaku ya yang entah perempuan entah laki-laki ya kan kalau adegan seksual itu kan juga dia menerima uang yang cukup besar. Kalau data yang perempuan Indonesia yang ikut membuat film di Jepang itu bisa miliaran rupiah sekali main gitu. Jadi sekarang ini juga di kita berkembang terus itu dan akan tidak bisa dihilangkan sama sekali ya. Hanya dibatasi lah gitu. Oke, oke. Nah tapi kalau dari lokasi yang digunakan sendiri Pak, apakah memang produksi film porno ini mereka beraktifitas hingga benar-benar tidak tercium, tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat? Karena ini lokasinya cukup padat penduduk Pak Thomas. Iya, saya kira semua kejahatan pun itu dia juga sudah menggunakan bagaimana caranya masyarakat itu tidak curiga. Mungkin masyarakat juga tidak menaruh curiga karena kegiatan-kegiatan orangnya disitu ya seperti orang-orang biasa ya. Malah kalau kita lihat kejahatan teroris itu kan orang-orangnya tetangga-tetangga tidak tahu kalau dia melakukan ini. Jadi mereka juga sudah berpikir yang realistis bagaimana kita bisa melakukan aktivitas ini. Dalam hal ini sudah lari kepada bisnis ya. Organize crime di bidang pornografi. Tapi kalau kita menarik ke kehidupan sosialnya sendiri Pak, sekarang mungkin ada saja aturan 1x24 jam ada di lingkungan tertentu saja harus melapor ke ketua RTS tempat begitu. Kemudian aktivitasnya digunakan untuk apa rumah ini disewa untuk seperti apa meskipun masyarakat sekitar juga pengakuannya mereka mengetahuinya rumah ini sebagai rumah produksi film pendek. Iya, betul itu normatif. Tapi perubahan yang kita tidak sadari juga di masyarakat kota besar terumah Jakarta sebetulnya masyarakatnya sudah individualis. Dia tidak peduli dengan kiri kanannya ya, apalagi kalau tidak memperlihatkan tanda-tanda itu ada suatu katakanlah tindakan yang diatur secara hukum itu dilarang. Jadi ada ini ya, ada semacam pergeseran, semacam anomi gitu ya. Mana yang benar, mana yang salah mereka udah nggak itu lagi ya. Masa bodoh, masanya nggak ganggu gue aja gitu. Oke, dan ternyata dampaknya begitu luar biasa ya Pak. Menarik membahas sebenarnya hal ini, tapi ditahan dulu Pak Thomas, nanti usai jeda kami masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa untuk membahas bagaimana sebenarnya rumah produksi ini bisa meraup keuntungan. Bagaimana caranya, keuntungannya sebesar apa, tadi juga sudah sempat disinggung sedikit oleh Pak Thomas. Usai jeda pemirsa kami kembali. Terima kasih telah menonton!